Anak-anak kerap kali rentan mengalami penyakit langka yang tidak jarang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya Maka dari itu, baik mams dan juga dads harus mengetahui kondisi medis dari penyakit langka yang dapat menyerang tubuh mungil si kecil sedari dini Hal ini dilakukan supaya mams dan dads tidak mengalami serangan panik ketika anak-anak mulai menunjukkan keluhan dari penyakit langka yang diderita oleh mereka Lantas, apa saja ya mams penyakit langka yang dapat membahayakan anak-anak? Simak penjelasannya di video ini sampai habis yuk mams Jangan lupa like, komen, dan share videonya Subscribe Youtube Nakita Channel Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita Melansir dari International Children's Palliative Care Network Berikut ada beberapa penyakit langka yang bisa dialami anak-anak yang harus mams ketahui Betten Betten sendiri merupakan penyakit yang mampu memengaruhi baik anak laki-laki atau perempuan Gejala penyakit betten biasanya mulai antara usia 5 hingga 10 tahun Yang ditandai dengan kehilangan penglihatan, kejang, kehilangan kontrol otot, jaringan otot terganggu, dan tidak jarang anak-anak mengalami demensia Distrofi otot dusien Distrofi otot dusien adalah penyakit langka yang memengaruhi perkembangan otot dan biasanya diderita oleh anak laki-laki Pada awalnya, mereka yang mengalami distrofi otot dusien akan berkembang secara normal antara usia 2 sampai 6 tahun Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, anak akan kesulitan berjalan, berlari, memanjat, dan bahkan untuk mengangkat kepala sendiri mereka sangat lemah Karena ototnya tidak berfungsi dengan baik, alhasil jantung dan otot-otot pernafasan lain juga turut terkena dampaknya Sehingga anak mengalami kesulitan bernafas, mudah kelelahan, dan masalah jantung Sindrom Candle Sindrom Candle adalah singkatan dari Chronic Atypical Neotrophilic Dermatosis Sweet Lipostrophy and Elevated Temperature Syndrome Yang merupakan penyakit peradangan otomatis yang sangat langka Sindrom Candle juga merupakan kondisi genetik yang diturunkan Dimana anak dengan sindrom Candle akan mengalami demam secara berulang sejak masih bayi Gejala lainnya yakni perkembangannya tertunda, ruam di kulit, dan bentuk wajah yang unik seperti bibir yang lebih tebal Kelopak mata yang bengkak, munculnya pembengkakan di sekitar rongga mata, jari tangan, dan kaki bengkok, serta pembesaran hati secara bertahap Childhood Interstitial Lung Disease Child adalah istilah luas untuk sekelompok penyakit paru-paru langka yang dapat menyerang bayi, anak-anak, dan remaja Penyakit ini mengganggu paru-paru dengan merusak jaringan yang mengelilingi alveolus dan saluran bronkial, serta terkandang kantung udara Akibatnya, fungsi paru-paru menurun, kadar oksigen darah berkurang, dan proses pernafasan terganggu Sindrom Ehlers-Danlos Sindrom Ehlers-Danlos adalah sekelompok kelainan genetik yang memiliki ciri-ciri umum termasuk mudah memar, hipermobilitas sendi, kulit yang meregang dengan mudah, dan kelemahan jaringan Sindrom Ehlers-Danlos ini mempengaruhi sistem syaraf otonom yang digunakan untuk bernafas dan buang air kecil Terima kasih telah menonton!